Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur Kata Allah SWT Pada pagi hari ini Kita bisa bersilaturahim ya Mudah-mudahan Dengan bersilaturahim ini Kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Amin Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baiklah yang sama-sama kita hormati Para dekan Kemudian Bapak Para Warek juga ya Alhamdulillah dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Pagi hari ini juga Siswa dan siswi calon Mahasiswa Winserif Jakarta yang mudah-mudahan masuk Ke Fakultas Adab dan Humaniora Amin Baik pada kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Fakultas Adab dan Humaniora Adab disini itu Bukan berarti Adab etika ya Mungkin orang mengenalnya Adab disini sebagai etika Tapi disini adalah Literatur Kesastraan Boleh next page Nah Kemungkinan kalau dilihat dari PC dan misinya Disini Fakultas Adab dan Humaniora itu Adalah untuk Bidang Humaniora Yang berbasis keilmuan Keislaman dan Keindonesian Mungkin disini Fakultas Adab dan Humaniora Mungkin kalau di UI itu Fakultas Ilmu Budaya Nah bedanya apa? Distingsi antara UI dan UIN UI negeri dengan UI swasta Jadi kita mencoba Mengintegrasikan Nilai-nilai Islam ini Kedalam Keilmuan Humaniora ini Nah disini disini disinsinya Jadi kita mencoba Ya menerapkan Nilai-nilai Al-Quran Kedalam bidang Humaniora ini Nah bidang apa saja Mungkin nanti Misinya disitu ada Pendidikan Penelitian ya Dan pengabdian masyarakat Itu sama Next speech Ya Alaman selamutnya Nah Program studi apa saja Yang ada di Pekulis Adab dan Humaniora Nah diantaranya Ini ada Bahasa dan Sasarab Kemudian Yang kedua Sejarah dan Peradaban Islam Ya Nah ini merupakan Cikal bakal UIN Sari peradaban cikal Yang dulu mungkin Terkenal dengan IIN Yang sebelumnya juga Ya itu Semacam akademisi Berdiri Di tahun sekitar 1947-an Jadi mungkin Fakultas yang tertua Di IIN ini Adalah Fakultas Adab dan Humaniora Nah Alhamdulillah Sampai saat ini Mungkin mahasiswanya Itu hampir 3 ribuan Untuk khusus Fakultas Adab saja Kemudian Program studi berikutnya Ya ini Tarjamah Tarjamah ini Mungkin mirip dengan Fakultas Sasar dan Arab Karena baru Ada untuk Tarjamah Arab ke Indonesia Atau Indonesia ke Arab Kemudian Ilmu Perustakaan Nah mungkin Ada yang kenal Ilmu perustakaan Ya Ya mungkin Ada-ada atau teman-teman Sering keperustakaan Tapi yang dimaksud Ilmu perustakaan di sini Bukan hanya Sekedar menjaga Ilmu perustakaan Bedanya apa Nah bedanya Mungkin kalau Di fakultas sains dan informasi Itu ada yang namanya SI dan TI Itu bergerak di bidang Hardware dan Software Nah ilmu perustakaan ini Adalah brainware-nya Orangnya Pustakawannya Itu Jadi belajarnya Mungkin hampir sama Ada metadata Data science Rekayasa web Dan lain-lain Cuman di sini Saratnya mungkin Tidak disain Seperti saintec Dari ilmu sosial Bisa masuk ke sini Itu Tapi belajarnya memang Hampir cukup sama ya Dengan fakultas sain Untuk pustakaan Adap ini Kemudian di sini Ada lagi Sasa Inggris Nah jadi kita S1-nya punya Lima program Studi Kemudian magisternya Ada dua Magister kebudayaan Islam dan Magister bahasa Dan seharap Alhamdulillah Semuanya terakreditasi A Ya Tinggal mungkin Sasa Inggris aja Yang insya Allah Tahun ini Sedang akreditasi ulang Insya Allah Ya udah Prediksi Dapat Karena kita sudah bertambah Profesor di bidang Di program Studi sastra Inggris ini Nah Dari Kelima program studi ini Mungkin yang paling Cukup ketat bersaing Adalah Sastra Inggris Dan ilmu persakaan Itu mungkin hampir Satu berbanding Tujuh kadang-kadang Saingannya Ya Jadi kalau Teman-teman ini Ya Mau Mendaptar di Fakultas Adam Memenial ini Ya mungkin Cukup lumayan ini Untuk Dua program studi ini Karena memang Alhamdulillah Daya serapnya Untuk yang dua ini Biasanya di semester lima Dan itu tuh Udah pada kerja Udah pada kerja Ya cuman tantangannya Kalau yang sudah kerja Biasanya Antara skripsian Dengan Ya Cari uang Suka bersaing Suka bersaing Tantangannya itu Baik Apa hasil tujuannya Kita lihat Next speech Halaman selanjutnya Nah ini untuk program Bahasan dan sasa Arab Mungkin Ya teman-teman Semuanya tahu ya Apa aja tujuannya Ya disini sih sebetulnya Pada intinya Bagaimana Menggali Ya Bahasa Arab ini Dari sisi Susasranya Kusasraannya Mungkin berbeda Dengan fakultas Ilmu Tarbiah ya Kalau di Tarbiah Lebih condong Nanti untuk Sebagai calon guru Ya mungkin Banyak di pedagogiknya Kalau di Apa Disini Fakultas Adab Duhmoniora Lebih banyak Menggali Kusasraannya Ya Itu Lebih mendalam Di sasa Arabnya Kalaupun ingin Menjadi guru Ya mungkin harus ikut Akta 4 Atau pendidikan Dan lain-lain Walaupun nanti Lulusannya Aluminya Banyak juga yang menjadi guru Ya Nah cuman disini Banyak Akan banyak Lebih menggali Tentang kusasraannya Lebih mentah Kemudian Halaman selanjutnya Nah ini Program studi Sejarah Paradaman Islam Nah Alhamdulillah Untuk sejarah ini Juga Ya alumni-alumninya Banyak yang terserap Di Kadang-kadang Banyak di diploma Itu ya Di luar negeri Ini banyak sekali Yang Seperti Mungkin Almarhum Pak Azumadi Ajrah Ya Nah Beliau merupakan Salah satu guru besar Yang Sudah Melang-lang buana Ya Yang beliau ini Kebetulan juga Sebagai Dosen di Sejarah Peradaban Islam ini Kemudian Berikutnya Nah ini Tarjamah ya Ya mungkin Tadi mirip dengan Fakultas Sasra dan Arab Prodi Sasra dan Arab Ya Cuman memang disini Lebih Menekankan kepada Bagaimana Ya Menerjemahkan Baik secara alisan Maupun teks Gitu kan Ya ini Alhamdulillah Alumni-alumninya juga Sudah banyak terserap Gitu kan Kemudian Berikutnya Halaman berikutnya Nah ini Ilmu Pustakaan Tadi ya Ini Kenapa Ilmu Pustakaan Menjadi salah satu Andalan di program studi Atau di Fakultas Adap ini Ya ini Tadi ya Memang cukup bersaing Dan memang di Indonesia ini ya Ternyata masih kekurangan Tenaga Pustakaan Se-Indonesia itu Kurang lebih masih Dihitung Antara Satu Seribu Dua ribu Pustakaan yang ada Nah sedangkan yang dibutuhkan Itu hampir Empat pulas ribu Jadi masih banyak Kekosongan-kekosongan Tenaga Pustakaan ini Nah mungkin adik-adik bisa Dihitung aja Di sekolah tempat adik-adik Sekarang yang ada itu Itu Yang menjadi Pengelola Pustakaannya Ada gak Alumni Pustakawan Nah itu bisa dihitung Kalau bukan Berarti itu masih ada Lawan Ya Nah insyaallah Kedepan memang Di Indonesia ini Di perpustakaan nasional Sudah mencoba ya Untuk Berkerja sama dengan Program studi-program studi Pustakaan untuk Memenuhi Tadi ya Tenaga-tenaga Pustakawan tadi ini Ya selain Tentu saja Tenaga Pustakawan ini Bisa diterima Di instansi-instansi lainnya Seperti Bank Indonesia Ya Soalnya disitu juga Akan mengelola ke Arsipan Jadi bidang Arsiparis dan lain-lain Ya ini cukup menarik Yang cukup menantang Berikutnya Ya Alaman berikutnya Nah Sasa Inggris Ya Nah Sasa Inggris Jadi Tadi Kenapa cukup menarik Memang Mungkin berbeda juga Dengan Pendidikan bahasa Inggris Yang ada di Fakultas Terbiya Kalau yang Pustaka Melayu Itu Ya itu Lebih banyak kepedagogiknya Sebagai calon guru Ya Nah disasara Inggris ini Lebih banyak memperdalam Kesusasraannya Ya Lebih banyak memperdalam Keilmuannya Substansi keilmuannya Walaupun tadi Kembali lagi Kadang-kadang Aluminya Banyak juga Yang menjadi guru Guru Sasa Inggris Bahkan diplomat-diplomat Nah ini Kurikulumnya Juga mungkin Sudah Mengarah ke Berbasis IT Ya Teknologi Dan lain-lain Ya itu sudah Karena di Kebetulan Di Pakultas Adap ini Sudah dilengkapi Dengan lab Bahasa Lab komputer Dan lain-lain Kemudian Berikutnya Nah ini Tersedia Biasiswa Untuk Tiga program Studi Yang berbasis Agama Yaitu Bahasa Danas Arab Sejarah Perbudayaan Islam Dan terjama Itu Masing-masing 20 orang Biasiswa BLU Biasiswa Ini bisa Melalui prestasi Ya Maupun Untuk daerah-daerah Daerah 3T Daerah 3T itu apa Terluar Terdepan Satu lagi Tertinggal Ya Nah yang masuk ke daerah 3T tadi itu Insya Allah Otomatis Bisa lulus Ya asal ikut Asal ikut Tes Asal ikut Tes Nah ini Ini jatahnya Jadi Kami memberikan Biasiswa full Sampai lulus Ya 8 semester Diusahakan Itu untuk Masing-masing Program studi ini Ya Untuk di 20 ini Yang memang Kadang-kadang ini Ya Kita tes dulu sih Ya Kalau bludak Yang daftar Mungkin lebih dari 20 Ya kita Kita tes dulu Kita seleksi dulu Di antara 20 Yang tadi itu Nah biasanya ini Alhamdulillah Sudah berjalan Sekian tahun Dan sampai sekarang Masih ada Dan itu Langsung Biasiswa itu Dari Kami ya Dari BLU Dari Dana BLU Dari UKT Yang diberikan Kemudian Ya berikutnya Ya karena Waktunya terbatas Halaman berikutnya Nah Alhamdulillah Di Fakultas Adab dan Humanior ini Dosen-dosen kita Ya Mungkin 50-50 ya 50% Lulusan dalam Negeri Ya Program-program Ini terkenal Seperti Ada yang dari ITB UMPAD UI Kebanyakan memang UI ya Kemudian Yang lain-lainnya Banyakan dari luar negeri Seperti McGill Inggris Amerika Dan lain-lain Nah ini jadi Memang dicampur ya Alhamdulillah Jadi artinya Seimbang gitu Jadi teman-teman Atau para mahasiswa yang Kuliah di Fakultas Adab ini Jadi mendapatkan Pengalaman-pengalaman Dari dosen-dosen Baik yang dari dalam Ya Mupun yang dari luar Baik Selanjutnya Nah ini Alhamdulillah Kemarin kita mencoba Survei tentang Kepuasan layanan Yang ada di Fakultas Adab ini Dari para mahasiswa Yang sudah menjadi Alumni Itu Dari yang kami Targetkan Yang Warna Abu-abu Itu Ya Kami mentargetkan Sekitar 3, sekian Presentasinya Dan Alhamdulillah Ternyata Ekspektasinya Itu di atas Rata-rata Nah ini Yang Apa Kepuasan layanan Atau layanan yang kami Berikan di Fakultas Adab Kami di Fakultas Adab Menempati Kampus 3 Ya Kampus Biru Jadi kampusnya ada Di Logoso Ya Bukan di Kampus 1 ini Walaupun awalnya Kami di sini Ya Kami pindah Di kampus baru Gedung baru Ya Pool AC Jadi Enak buat lesehan Bahkan barang suka ada yang tiduran Terlalu nyaman Ya terlalu nyaman Jadi Ya Kayak mall aja gitu Kayak mall Modelnya Jadi full AC Dan ini Di Mungkin kalau teman-teman Nanti mau main ya Itu Ini daerah Logoso Itu nanti Yang mau ke arah Benz Radio Itu Tempatnya Di situ Fakultas Adab Tetanggaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atau dekat dengan Asrama Ya Asrama Jadi kalau Teman-teman nanti Kuliah di sini Berasrama Nah itu dekat Ya kebetulan Memang darah Seberang jalan ini Itu asrama Baik putri Maupun putra Ada di sebelah Termasuk mahat Nah ini teman-teman Kalau yang sudah lulus Ya Mau cari kosan Bisa menggunakan Fasilitas asrama ini Ya Itu tinggal jalan kaki aja Ke fakultas adab dan humaniora Baik Ini mungkin sekilas Ya Tentang fakultas adab dan humaniora Mudah-mudahan nanti bisa Menginspirasi buat Ya Para calon Mahasiswa Orang tua mungkin akan menyampaikan Kepada putra-putrinya Ya Mudah-mudahan bisa bergabung Di fakultas adab dan humaniora ini Ya Mungkin salah satunya tadi Memanfaatkan Biasiswa yang ada Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kita buka sesi tanya jawab Untuk fakultas adab dan humaniora Segmen pertama kita buka Tiga pertanyaan terlebih dahulu Untuk hadirin yang ingin bertanya Bisa Mengangkat tangan Baik Silahkan Ibu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya terima kasih sekali Pak dosen Karena sudah Datang dan diundang dari pihak UIN Saya Ibu Dwi guru BK SMA Teruguna utama Tetanggaan Pak Alhamdulillah ini sedang menyiapkan murid-murid Untuk kesini Karena minat mereka untuk masuk Kewin tinggi sekali Dan Alhamdulillah Dua tahun kesini kita mendapatkan Anak-anak yang Karena jonasi Jadi kita mendapatkan anak-anak Pinter yang tidak diterima di negeri Oke baik Langsung kepada pertanyaan nih Pak Selaku guru BK Menangani selalu Siswa-siswa dalam karirnya Selah lulus SMA Ini universitas adab ya Pak ya Karena memang Kenapa ya Sasarannya itu kok keman Terus mereka ragu Persyaratan utamanya Apa sih Pak dosen gitu Apakah harus Hafaljus atau apa gitu Terus apakah Jadi memang agak awam Mereka-mereka yang dari sekolah umum ya Pak dosen Mohon penjelasannya terkait dengan itu Untuk anak-anak yang memang lulusannya dari SMA umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Langsung aja Satu-satu ya Biar enak Untuk persyaratan Ibu ya Untuk persyaratan mungkin secara umum Kecuali yang beasiswa Ya Itu hampir sama Kebetulan Pakultas Adabu Menangani Masuk kelompok Ilmu sosial Ya itu mungkin Bagi Teman-teman Atau calon mahasiswa yang Dari Dulunya Konsentrasi di ilmu sosial Itu bisa mendaftar Tanpa ada persyaratan Tadi harus hafal juts Sekian-sekian Nah kecuali bagi yang ingin Mendapatkan beasiswa tadi Nah untuk yang beasiswa ini Bisa melalui beberapa prestasi Bisa melalui prestasi Olahraga Hapal sekian juts Gitu kan Atau prestasi Bisa sebagai Ketua OSIS sebelumnya Itu bisa dijadikan sebagai salah satu prestasi Untuk mendapatkan beasiswa BLU tadi Yang jatah 20 orang berprogram studi Yang 30 program studi ini Gitu Termasuk mungkin tadi hapalan itu ya Itu untuk Salah satu persyaratan Untuk yang mendapatkan beasiswa Kalau yang lain-lainnya Itu Asal lulus Di tes aja Mungkin insya Allah Di tes itu kan mungkin Nanti juga akan ada bahasa Inggris Ada bahasa Arab Jadi mungkin bahasa Arab dasarnya Ya perlu ya Insya Allah Yang ada pun nanti Setelah lulus Atau ketika kuliah Nanti ada yang namanya Mata kuliah Praktikum ibadah Sama praktikum kiraat Itu untuk Memperdalam Ya tadi Meskipun sholat dan lain-lain Sampai kepada Kiraatil Quran dan lain-lainnya Itu akan ada praktikum itu Masing-masing Satu semester Nah insya Allah Walaupun Dulunya dari umum SMK atau SMA Insya Allah setelah lulus Pakul Tuhan Adam ini Minimal bisa ngaji Bisa mengaji Dan bisa mensolati Mengimam-imam sholat Terima kasih Insya Allah Pak Silahkan Jika ada pertanyaan lagi Dari peserta Sepertinya sudah jelas Sudah jelas Oke Waktunya juga habis ya Mungkin terima kasih Untuk Dr. Abdul Haq Atas pemaparan materinya Tentang fakultas Adab dan Humaniora Dipersilahkan untuk duduk kembali Berikan tepuk tangan Yang meriah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati